Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Mungkin Anda pernah melihat ada orang yang makannya itu sering dan makannya banyak tapi badannya masih baik-baik saja Dia nggak menggendut dan bahkan badannya tetap langsing atau dalam beberapa kasus justru dia mengalami underweight atau kurus kering atau kerempeng dan kemudian Anda bertanya-tanya, kok bisa seperti itu ya? Padahal Anda atau beberapa orang lainnya itu konon katanya melihat makanan aja berat badannya sudah bertambah melihat gambar makanan aja badannya sudah semakin menggendut dan jangan lupa di video kali ini juga saya akan umumkan siapa pemenang giveaway minggu lalu sekaligus saya akan mengadakan giveaway terbaru dengan hadiah parfum Toronto 2 botol parfum Toronto untuk 2 orang ini adalah parfum yang aromanya enak banget nggak ada kesan kalau dia murah dan dia bisa bertahan 4-6 jam kalau Anda pakai jadi pastikan Anda mau nonton video ini sampai selesai terima kasih Anda masih membersamai saya di channel ini sebuah channel yang saya buat khusus untuk Anda yang sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda jadi bagi Anda yang baru saja sampai di channel ini pastikan Anda langsung subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru dan seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa di video kali ini saya akan menjawab mengapa ada orang kalau makan dia banyak dan makannya sering tapi badannya masih baik-baik saja dia nggak gendut, dia nggak menggembung, dia tetap ramping dan bahkan kadang justru underweight tapi sebelum saya menjawab, saya ingin sampaikan terlebih dahulu siapa saja orang yang memenangkan giveaway minggu lalu yaitu mendapatkan 1 botol Tejiko secara gratis hanya menanggung ongkos kirimnya saja dan inilah nama-nama orang yang memenangkan giveaway minggu lalu nah, itulah nama 5 orang yang beruntung mendapatkan giveaway 1 botol Tejiko jadi untuk Anda yang namanya saya sebutkan di video kali ini pastikan Anda segera menghubungi saya link Facebook saya ada di deskripsi atau ada di postingan yang saya pin di bawah jadi lihat siapa yang menang dan segera hubungi saya untuk berikan alamatnya agar segera saya kirimkan ke rumah Anda dan sekarang kita kembali kepada topik utama dari video kali ini yaitu untuk menjawab mengapa ada orang yang makannya banyak banget dan sering banget tapi dia baik-baik saja enggak gendut tetap ramping dan bahkan justru bisa underweight sementara ada orang yang melihat gambar makanan saja berat badannya sudah bertambah dan menurut saya itu disebabkan oleh 2 kemungkinan berikut ini tapi sebelum saya sampaikan apa saja kemungkinan-kemungkinannya mau tidak mau kita harus ngomongin ilmu atau materi yang paling basic tentang tubuh yang disebut sebagai body composition dan body composition itu terdiri dari pertama adalah tulang yang kedua adalah cairan yang ketiga adalah masa otot dan yang keempat adalah body fat atau lemah badan nah dari keempat body composition ini yang paling menentukan apakah Anda gendut atau enggak apakah Anda underweight atau enggak itu adalah yang keempat yaitu adalah body fat atau lemah badan sementara kalau tulang, tulang yang segera gitu saja enggak ada orang yang tulangnya nanti bertambah semakin liar dan semakin menggila itu enggak ada hanya normal saja kalau tulang kemudian cairan, cairan juga ini akan ditentukan dari seberapa besar lemah badan Anda semakin banyak lemahnya, cairannya juga nanti akan semakin banyak sementara otot, ini enggak masalah otot Anda semakin gede, semakin besar enggak masalah dan itu enggak akan membuat Anda gendut memang kalau ditimbang, berat badannya akan berat berat badannya akan gede, tapi enggak gendut buktinya Anda bisa lihat para binaragawan atau misalnya jadi kurbusir gitu ya itu kalau ditimbang pasti berat banget tapi apakah dia gendut? jawabannya enggak badannya justru bagus dan justru itu sebenarnya yang dikejar yaitu membesarkan masa otot nah sementara lemah badan ini inilah yang menentukan apakah orang itu dia obesitas atau ideal atau justru underweight jadi kunci utamanya adalah pada lemah badan nah lemah badan ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian ini dibentuk oleh tubuh Anda untuk merespon tingginya gula di dalam darah nah kalau gula darah Anda itu tinggi dan kemudian tubuh bisa mengubahnya menjadi energi maka pada saat itu produksi lemah badan Anda itu enggak akan berlebihan tapi kalau gula darah ini kelebihannya enggak bisa dibakar menjadi energi maka dia akan disimpan menjadi lemah di dalam badan semakin banyak lemah yang ditibun itu yang akan menyebabkan orang menjadi obesitas nah dengan pendekatan body composition ini maka sekarang kita bisa menjawab mengapa ada orang yang makannya banyak tapi enggak menggedut justru ideal atau justru dia mengalami underweight penyebabnya adalah dua hal berikut ini kemungkinan pertama karena dia metabolismenya masih normal metabolisme normal itu gimana? metabolisme yang normal itu artinya ketika Anda mengalami kelebihan gula di dalam darah entah itu karena faktor internal dari tubuh Anda atau faktor eksternal dari yang apa yang Anda makan itu nanti tubuh akan menciptakan yang namanya hormon insulin dan hormon insulin ini dia akan membawa kelebihan gula dalam darah Anda menuju ke dalam sel dan kemudian sel akan menerima kiriman gula tersebut dan kemudian akan dibakar diubah menjadi energi itu mengapa berat badan Anda baik-baik saja berat badan Anda enggak bertambah berat badan Anda enggak membengkak sementara bagi orang yang metabolismenya sudah menurun kemudian metabolismenya sudah enggak seaktif biasanya maka kelebihan gula di dalam darah tersebut hanya sedikit saja yang diubah menjadi energi dan sisanya akan diubah menjadi lemak badan itu yang membuat lemak badannya bertambah-bertambah dan membuat dia semakin gendut jadi kalau Anda ada di dalam kemungkinan yang pertama ini well itu bagus itu artinya metabolisme Anda masih normal badan Anda masih sehat dan itu kenapa timbunan gulanya bisa diubah jadi energi enggak disimpan dalam bentuk lemak badan akan tetapi akan tetapinya ini Anda harus ingat bahwa metabolisme itu mau tidak mau pasti akan menurun seiring bertambahnya usia Anda jadi kalau sekarang metabolisme Anda masih normal masih baik-baik saja makan banyak enggak bikin Anda gendut makan banyak tetap membuat tubuh Anda jad maka sampai kapan Anda bisa mempertahankan metabolisme sebaik ini karena Anda enggak bisa Anda enggak punya formula untuk membuat usia Anda itu tetap segitu tiap hari usia Anda bertambah tiap hari usia Anda bertambah dan setiap hari metabolisme Anda akan semakin menurun-menurun sekarang kemungkinan yang kedua yaitu mungkin saja metabolismenya sudah menurun atau justru rusak apakah itu mungkin? mungkin banget jadi kalau Anda melihat ada orang yang makannya banyak makannya sering makanannya tinggi gula tinggi karbohidrat akan tetapi dia berat badannya enggak gendut tapi justru underweight maka kemungkinan besar kemungkinan kedua ini yang terjadi karena apa? karena dia tidak bisa memproduksi lemah badan jadi pada saat lemah di dalam badan Anda itu kurang di bawah ideal maka Anda akan menjadi underweight jadi lihat saja apakah dengan pola makan seperti itu tubuh Anda ideal atau enggak ideal itu artinya Anda enggak gendut juga enggak underweight tapi kalau pola makannya seperti itu tapi Anda underweight maka kemungkinan besar tubuh Anda lemah dalam mengubah kelebihan gula menjadi lemah lemah itu diperlukan lemah itu sangat penting bagi tubuh Anda asal enggak kebanyakan karena lemah itu yang akan memasuk kolesterol dan kolesterol itu salah satu bahan yang akan digunakan untuk memproduksi hormon dan mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh Anda jadi periksa apakah orang yang makannya banyak itu aktivitasnya tinggi atau enggak kalau aktivitasnya tinggi tapi kemungkinan kalau aktivitasnya tinggi kalau aktivitasnya tinggi kalau aktivitasnya tinggi dan badannya masih ideal atau justru ototnya semakin besar oke itu artinya dia metabolismenya masih baik tapi kalau makanannya segini banyak dan kemudian aktivitasnya enggak tinggi ototnya enggak gede tapi kemudian dia underweight kemungkinan besar justru yang kedua yaitu metabolismenya sudah menurun atau justru rusak jadi itulah penjelasan saya tentang mengapa ada orang makan banyak tapi dia baik-baik saja enggak gedut atau justru dia mengalami underweight sampai jumpa di video berikutnya saya Nika Marendra Assalamualaikum Wr Wb nah sekarang kita sampai di giveaway yaitu untuk mendapatkan 2 botol parfum Toronto yang wanginya enak banget saya yakin Anda suka kecuali Anda memang pengguna parfum yang harganya juta-jutaan gitu mungkin ini akan jadi biasa-biasa saja tapi bagi Anda yang menggunakan parfum biasa apalagi yang refill di pinggir jalannya Insya Allah ini parfumnya enak dan Anda pasti suka dan untuk mendapatkan 2 botol ini Anda cukup melakukan 2 syarat berikut ini syarat pertama pastikan Anda sudah subscribe channel ini jadi segera subscribe kalau Anda belum subscribe dan yang kedua jawab pertanyaan berikut ini pertanyaan pertama sebutkan apa saja 4 body composition tubuh Anda jadi apa saja penyusun tubuh Anda dan yang kedua dari keempat body composition tersebut mana yang menentukan apakah Anda ideal Anda gendut atau Anda underweight jadi silahkan tulis di kolom komentar pastikan Anda sudah subscribe dan jawab 4 body composition itu apa saja dan dari keempatnya itu mana yang menentukan Anda gendut langsing atau justru underweight sampai jumpa di giveaway berikutnya selamat menikmati selamat menikmati